Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya Joy Pramana di video saya kali ini saya akan berbagi pengetahuan mengenai senter ya kawan oke kawan disini sudah ada senter yang tidak ada gagangnya ya dan disini pasti kalian sudah tidak asing lagi dengan senter seperti ini ya oke untuk bentuknya seperti ini ya jika kalian di rumah punya senter seperti ini jangan dipuang dulu ya kawan oke kawan untuk yang pertama akan saya coba untuk saya hidupkan menggunakan baterai litinum ini ya ini baterai bawaan dari senter ini ya akan saya pastikan bahwa senter ini masih hidup ya oke kawan dan senter sudah menyala ya senter ini masih menyala meskipun tidak ada gagangnya dan untuk rangkaian kabel dan komponen yang lain ini tidak ada yang rusak ya ini masih hidup masih normal ya kawan dan dari sini kita juga bisa menghidupkan senter seperti ini tanpa menggunakan baterai ya untuk itu ya kita tidak akan menggunakan baterai jika ingin dipasang di rumah ya atau di kamar bisa kalian menggunakan adaptor chest seperti ini ya ini sudah ada adaptor chest ya yang bermercross ya kawan disini juga ada keterangannya ya ini tegangan output ya output dari adaptor ini adalah 5 volt ya kawan oke ini kurang jelas ya di kamera ini tegangannya 5 volt ya oke kawan ini bisa kalian perhatikan ya oke dan sekarang langsung saja akan saya sambungkan ya untuk kabel untuk pemasangan kabel usahakan jangan sampai terbalik ya kawan ini arus DC ya jadi positif kalian jalurkan pada jalur positif ya dan negatif jalurkan pada kabel yang negatif ya kawan ini bukan arus AC atau arus bolak-balik ya oke kawan setelah seperti ini akan saya coba untuk saya colokkan kalian bisa menggunakan pada sumber listrik 220 volt ya atau listrik PLN dan lampu center sudah menyala ya ini sudah bisa kalian gunakan dirumah jika kalian punya ide mau kalian pasang di kamar atau di mana ya jadi kalian bisa mengganti baterai ya baterai litinum tidak usah digunakan kalian juga bisa menggunakan adaptor C seperti ini ya oke kawan ini terang sekali ya oke kawan jadi untuk mengganti dari baterai ini ya untuk menghidupkan center kalian bisa menggunakan adaptor ya oke kawan sekian video dari saya jika konten ini bermanfaat jangan lupa like komen dan subscribe selamat menikmati